Halo guys Halo guys, apa kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Oke, di video kali ini Sesuai dengan Di video sebelumnya Saya bilang bahwa saya bakalan Review sedikit barang-barang ini Mungkin gak saya testing Kalau jika sempat nanti di next video Bakalan saya testing barang ya guys Oke, di video kali ini Saya hanya mereview sedikit Saya tidak menjadikan produk atau segala macam Saya hanya mereview ya guys Catat itu dong Oke, disini saya udah punya PLC nih Ya, mungkin kawan-kawan gak terlalu nampak Itu adalah JJ2M CPU11 Sorry ya Kalau tidak terlalu nampak Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe Biar kita banyak viewer Dan kita bisa upload, update Kameranya cantik gitu ya Canda-canda Yang mau subscribe silahkan Oke, sebelumnya kita menerima jasa pengadaan barang Electrical spare pack Mechanical spare pack Pneumatik, hidrolik Driver, motor Motumera, Giaskawa Siemens Delta Abis itu apalagi Redlay, Panasonic Welcome guys Di deskripsi bakalan kita kasih nomor WA kita Oke, di video kali ini Saya hanya mereview sedikit Dan sedikit mengenal ya Oke, nah ini adalah PLC yang tadi saya jelasin Itu adalah tipe CJ2M ya Oke, nah disini ada Saya sedikit buka Apa ya ini ya Nah, ini adalah untuk power baterainya Ini adalah baterai dari PLC tersebut ya Untuk backup Sementara kalau seada yang pesannya Listrik mati Jadi, ini gak langsung Langsung mati Oke Nah, disini ada serial communicationnya Menggunakan RS232 ini ya Oke Nah, disini Ini sebenarnya terpisah ya guys Nah, ini bisa dipisahin nih Ini saya buka Kebetulan nih saya pesannya Perhitung Nah, ini apakah ini Ini adalah end modul ya Dari PLC tersebut Oke guys Lalu, ini bisa dibuka juga Ini Ini apakah Ini adalah power supply-nya ya guys Nah, ini Ini adalah power supply-nya Jelas ini Tertara disini Input itu AC 100-240V ya Ini Sorry, gak terlalu nampak Nah, disini ada grounding-nya Disini ada grounding-nya Disini ada NC-NC Nah, oke guys Lalu Apalagi ya Lalu disini untuk Connect-konek Itunya Koneksi Apa namanya CP Apa namanya Untuk power supply-nya Oke Nah, kalau misalkan ada I.O. nya Itu tempelnya disini ya Nah, diakhiri nanti Misalkan kalian kawan-kawan Pakai berapa I.O. Misalkan pakai Tambahan 2 I.O. Atau gak 3 I.O. Nanti ditutup dengan ini ya Ini namanya Adalah add modul Dari I.O. nya tersebut ya Nah, kalau ini adalah Hanya untuk power supply Power backup-nya Untuk hidupin PLC-nya Seperti ini Ya guys Nah, ini adalah tipe dinrail nih Jelas ada dinrail-nya Ada dinrail-nya Ya guys, ini Nah Jadi tinggal digabungin aja Simple sih Makanya gini Ntar yang udah Tinggal Abis di ini Tinggal di kunci gini Oke Di kunci gini Nah, sama Ini adalah end modulnya juga Tinggal kita gabungin Ada kakinya Ya guys Ini ada juga Jadi tinggal kita masukin Tuk Oke Kunci Wajib di kunci ya Kalau gak di kunci Gak kuat dong Nah Oke guys Nah, disini Ini ada untuk Apanya nih ya Saya lupa Ini untuk komunikasi juga Gak salah ya Seingat saya Ini adalah untuk apa ya Tambahan memori Gak salah ya Ya, seingat saya gitu sih Ini untuk memori Memori tambahannya Oke Nah Inilah barangnya Ini juga ada nih ya Oke guys Sekian dari video ini Semoga bermanfaat Di review kali ini Mungkin di next video Bakalan kita testing Jika kita sempat ya Karena ini Arjen sih Harus saya kirim Tapi mungkin Kalau misalnya ada order lagi Dan itu tidak terlalu arjen Bakalan saya bikinin Video tutorial Cara menggunakan ini Sederhana aja gitu ya Sedangkan hidup Dan testing I.O nya The next video Oke guys Sekian dari video ini Semoga bermanfaat Bye-bye